hai 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 tapi asik kembali lagi bersama saya Cumi Cumi dan juga saya Iwan di LJTV film ya mantap-mata pancing juga mantap karena kita anggota MMC asyik tak keren nambi mancing bro wonggoy Sambi mancing yes mbahas-bahas ya oke tak masuk empan dulu apa itu pin wiki ya dewee menahan imbang persisolo wuh meri-meri jos dong padahal yang ngerti dewe tapi kita bisa menahan imbang persisolo wuhh editar nah kemarin tuh apa yang jadi sorotan keeper wuhh keeper emerylwan ngeri banget ya ya mungkin kurtoahnya enggak 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 saya tetap tim rule loh kalah demi nanti tim rule loh ya itulah woy kemarin saya finalti saya finalti ini sangar ya sang mantan Fabiano ya 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 benernya di awal pertandingan harap-harap cemas kalah anda sendiri loh karena gue bawa pertama kita sempat bermain ini ya wuhh apek banget wuhh lelene bro lelene bro sempat tau kira lah sempat mainnya sempat ya kalau dibilang cah-cah mainnya seto banget seto banget seto banget mainnya seto banget lah gitu bener nah itu kemarin yang jadi satu sorotanku itu topfere wah gak usah asik lini pertahanan bener sekali mungkin juga mitralja tv eh pendapatnya boleh langsung ah boleh langsung gimana pertandingan kemarin tuh tempat ada dimana pin ada di wis 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 lokasnya ada di kitul senadion abar langsung aja atau enak banget enak banget buat yang yang enak ya kita akan membahas tentang besok tanggal 16 Juni kita akan menghadapi persita tanggal persita tanggal ini kalau kamu pin kalau memori menghadapi persita yang paling kamu ingat itu apa yang paling apa itu waktu kita bertandang ke sana di Liga 2 ya oh hehehe cepat emang bener ini bahaya ini bahaya bro next next lanjut lagi apa mau berkesan ya ya itu tadi kita bertandang di apa Indomik ya Indomik Arena di Tarawang bener 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 dan disitu kita sempat ketinggalan 1-0 jadi menit-menit akhir langsung key skill key skill mini gun drum wah key skill mini gun drum di menit 90 seatas ya itu dan alo 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 aku tak nyambil masang caceng ya ini mitralja tv kalau dari aku sendiri yang paling berkesan itu waktu main di stadion tarawang nih gak salah pas oh isc kita boycott untuk temen-temen kita persebala temen-temen bonek ayo ayo kita bahas di antar lini di dua lini pertama di pertahanan terakhir pertahanan terakhir atau keeper kita ya mitralja kita sendiri ya disana ada Ega ada Tri Hamdhani ada kemarin juga yang jadi sorotan pengen sorotan dan ada lagi ketambahan ini siapa? yaitu ada Jandia Eka Putra kita punya ketambahan di goalkeeper ya dan di Kupulawan dia punya Dika Bayangkara Dede Sulaiman dan juga ada Rizky Darmawan nah kalau Dika Bayangkara kalau Rizky Darmawan ini agak agak menur menur tidak ini 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 fun fact nya PSS ini bag nya penuh dengan bag bag berpengalaman bertulak belakang dengan bag bag muda di Persita Tangerang di Persita Tangerang semoga bisa lah kemarin Derry ngetrik tolong mungkin bisa natnack semua sepelatihnya jadi natnack tapi itu dong jangan sampai kelewatan soalnya untuk catatan kemarin kedua Beksayef ini turunnya agak keteteran juga karena sering membantu penyeranan itu mungkin juga ada di evaluasi iya pasti itu karena coach itu lebih tahu daripada kita ini lawannya dari tiga orang tadi ada M.Toha dan Abu Rizal tadi Muhammad Toha itu juga agak sahar ya Muhammad Toha itu Captain juga tadi di lini tengah ini ada bagi PSS dan Persita juga ada dua nama yang jadi sorotan siapakah itu? ya itu ada Jack Brown Jack Brown itu juga pemain Persita itu dan dia akan di head to headkan dengan Hambali Tolib besok akan menjadi duel yang menarik meskipun dengan catatan kemarin Persita mainnya agak ya kalah kualitas sedangkan PSS lagi-lagi kita membahas kebut-kebutan nih lini kebut-kebutan lini balap liar lah istilahnya lini balap liar di kubu PSS mempunyai Tokfere Rivaldo Rivaldo Tokfere Mila dan juga ada Hamdi tapi Hamdi masih cedera ya? enggak cedera dia izin untuk menunaikan ibarat oh iya selamat untuk Mas Mitaul Hamdi semoga bisa menjadi haji yang mabur dan semoga doanya disana ya terkabulkan amin 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 dan di sisi saya dari Persita Tanggoreng mempunyai Gozali Seregar Gozali Seregar terus juga ada Heri Susanto asus dan ada pemain asing teranyar ini namanya Ezekiel Fidel oh iya yang terakhir ada 2 antar lini depan ini ada 2 striker lokal yaitu ada Riki Dwi dan Sirvi Arvani dan Sirvi Arvani ini udah lama ya coba udah lama udah lama sedangkan Riki Dwi ini baru kutaran Liga 1 2021 kemarin ya jadi ya kita lihatlah besok siapa yang akan Golem dan siapa yang akan menjadi pecunda kaya aku menjadi pecunda nih apa-apa 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 PSS dan Persita ini di musim lalu peringkat kelas mainnya itu undi di Persita dia peringkat 12 dan sedangkan di PSS peringkat 13 oh iya poinnya sama 39 cuma di kalah di head to head go aja pemain tadi udah timnya juga udah kita berlatih ke coachy-nya coach coach-nya coach-nya yaitu ada dua antara Seto dan juga Alfredo Vera oh iya oh benar ini ini sebetulnya dua pelatih yang syarat pengalaman juga ya iya di satu sisi Alfredo Vera juga pernah ber apa melatih di Persibura di Persibawa terus di Bayangkara di Persibaya juga yang membawa Persibaya naik ke kasar tertinggi itu adalah Alfredo Vera untuk bagaimana prediksi ya kita gak jauh-jauh dari prediksi kita kan ini ala-ala preview ya untuk predisi besok jalannya pertandingan ini kalau aku ya mitral jadi untuk besok bakalan terjadi duel semua lini semua lini jadi ini agak kompetitif ya sepak bola kompetitif dan juga sepak bola terbuka karena kita tahu bahwa Kojeto ini menerapkan sepak bola yang menyerang dan juga bola-bola di kaki pendek nah itulah pokoknya yang gak jawab itu sama Vera juga ya? ya setahu juga gitu dia memiliki atribut yang hampir sama dan juga menerapkan sepak bola yang menyerang dan juga sepak bola yang terbuka pastinya ya mungkin untuk prediksi hmm ikan mas untuk prediksinya gimana Pin? untuk prediksi itu ya kurang lebih sama lah kayak Ucup mungkin juga bakal jadi terbuka ya terbuka saling serang saling jual beli serangan ya mungkin ya hampir-hampir hujan gul lah gimis gul gimis gul lah paling 3-1 4-1 yang menang siapa? ha? yang menang siapa? PSS nah ini aku tanya lagi apa Pin? silahkan aku siap jawab key player bagi key player bagi key player menurut Ucup nih basically kalau untuk menurutku yang jadi untuk sebenarnya di PSS ini kalau menurutku sekarang ini belum ada satu sosok yang dijadikan key player tapi baru satu pertandingan nah satu pertandingan dan juga setiap pemain itu memiliki kontribusi yang hampir sama mainnya juga getih untuk menurutku nih Mitra LJTV yang jadi sosok pemain kunci dan tetap bermain adalah Deddy Gusmawan Deddy Gusmawan karena pengalamannya dan juga melawan mantan tim itu bisa menjadi salah satu unjuk gigi dari dia kenapa? wah aku ditok keskopersita aku bisa membuktikan menjaga pertahanan PSS kalau dari kamu Pin gimana? kalau dari saya mungkin dari pemain tengah ya si Dave Dave dan kemarin pemainnya fleksibel banget sih sangat umpanya itu selalu pas-pas selalu complete lah umpanya keren-keren ya semoga dari dua pemain yang kita sebut ini besok bermain api amin main impressive yes impressive dan juga Mitra LJTV semuanya silahkan siapa key player kalian dan juga siapakah yang akan menjadi momok bagi pertahanan lawan bisa langsung saja komen habis komen subscribe subscribe nyalakan tombol lonceng dan juga kita gak capek-capek untuk mengingatkan apa sih? untuk email sponsor oke monggo silahkan sponsor sponsor masuklah ayo 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 kita juga buat MitraMetraJalTV hari Kamis ayo kita semua hijau kan hijau hitam kan solo kita bedo KB bedo apa? bedo sekolah nggak lah PSS Kan Manahan ya betul PSS Kan Manahan apa? ada pembahasan lagi nggak? udah udah ya kita juga mau mancing lagi aku mau mancing lagi dan juga kepin mau fokus menyerok ikan iya karena menyerok ikan ini dulu haaa saya minta yakin ini saya minta yakin dari irhamila ya iya saya minta yakin dan juga ini kita berada di Wisluwe pemancingan Wisluwe letaknya ada di tuh kita kalau dari sini kelihatan oh iya kelihatan nggak tuh kamera tuh nanti kelihatan nanti lah nanti lah tuh mitral jantifitas stadion baru 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 rumah kita di situ kelihatan tuh atap atap biru ya nanti kalian yang ingin PMS-an wah langsung ke sini atau mau nice misalnya main sore awannya udah mese wah awannya sorenya udah mese wah mantep berlagi aku untuk sebenarnya sebenarnya dapet ikan sepul tapi gobloknya aku orangnya tak terima kasih kepada kurva planner dan lagi-lagi juga lagi-lagi bermitra dengan kurva planner terima kasih semoga terus bekerjasama terus amin amin dan juga kabeh dagangannya usahanya laris amin 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 oke mungkin cukup sekian kita fokus mancing ya fokus mancing fokus mancing oke oke dari saya sendiri Muhammad Ridwan dan saya Deddy Gusmawan oke pamit undur diri sampai jumpa di klitik episode selanjutnya ya di AJTV feel the atmosphere mancing 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 are you men oh yeah oh you i you you